Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura menyebut hingga kini pemerintah Singapura mencatat ada sekitar 1.124 orang yang diduga berinteraksi dengan 47 orang yang terjangkit virus corona. Perlihatan ini disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, IGD Ngurah Swajaya saat melakukan telekonferensi dengan kantor staf presiden. Telekonferensi dilakukan untuk membicarakan soal kondisi terkini di Singapura terkait virus corona. Dubes IGD Ngurah Swajaya juga mengatakan satu WNI yang positif terjangkit virus corona dinyatakan dalam kondisi stabil. Kesehatan WNI tersebut terus dimonitor oleh pemerintah Singapura. 24 plus konteks, mereka mengidentifikasi ada sekitar 1.024 masih ada di Singapura. Sehingga mereka akan telusuri, mereka akan cek dan dari jumlah itu ada 989 yang dikarantina. Dari 1.024, 43 masih pendek untuk dikonfirmasi apakah positif atau negatif. Tetapi yang jelas yang sampai sekarang positif adalah 47. Terjadi orang berbelanja lebih dari kebutuhan mereka ke supermarket sehingga Perdana Menteri harus memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang kita hadapi dan juga menenangkan supaya masyarakat tidak terlalu melakir. Dan sekarang situasinya ada normal lagi, jadi tidak ada lagi orang berbelanja berbondong-bondong ke supermarket karena supaya ini sudah ditemukan lagi. Jadi begitu kosong langsung diisi, begitu kosong langsung diisi, jadi tidak ada lagi ras. Sementara itu Saudara Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan mengatakan semua WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan negatif virus corona. Ke 78 WNI dinyatakan sudah selesai menjalani masa observasi dan tak perlu diberi perlakuan khusus karena semuanya telah dinyatakan sehat. WNI yang bekerja di kapal pesiar ini menurut Kementerian 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 Kesehatan nantinya akan diberi kartu kewaspadaan kesehatan saat akan dipulangkan ke Indonesia. 78 yang sudah dinyatakan sebenarnya dinyatakan sehat dan hasilnya negatif yang tentunya mereka sudah selesai masalah observasinya. Bahwa mereka sudah dinyatakan selesai masalah observasi sehingga harusnya tidak ada lagi perlakuan khusus buat merekanya. Namun seperti yang tetap kita pantau dengan pemberian help alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan saat mereka nanti tiba di tanah air dan tentunya pesan-pesan kita adalah kalau ada merasa gangguan kesehatan tentu harus segera untuk memperiksa kesehatannya.